Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Liverpool mau tumbalkan Takumi Minamino Liverpool kabarnya bersiap melepas Takumi Minamino ke Sevilla Supaya Liverpool bisa mendapatkan pemain Sevilla yaitu Lucas Ocampos Digabarkan manajer Jargin Klopp kesem-sem sama Lucas Ocampos Pemain asal Argentina itu cukup oke sebagai penyerang sayap Rumor menyebut Liverpool mau membeli Ocampos plus menambahkan Takumi Minamino ke Sevilla Supaya Sevilla bisa lebih rendah memasang harga ke Liverpool Dalam market value harga Ocampos disinyalir mencapai 45 juta euro Mourinho akhirnya cucur soal Garrett Bell yang jarang dimainkan Dalam melanjutan Liga Inggris West Ham United versus Tottenham Hotspur Garrett Bell diturunkan di babak kedua Bell menggantikan Eric Lamella Garrett Bell cukup tampil oke pemain asal Wells ini melepas tiga tembakan Dengan sekali menemui bidang dan bikin asis untuk golnya Lucas Maura Jose Mourinho manajer Tottenham Hotspur pun ditanya oleh awak media Soal keputusannya memainkan Garrett Bell di babak kedua Mourinho pun jujur soal kondisi Garrett Bell yang disebut sedang berevolusi Untuk jadi lebih baik lagi sehingga belum masuk squad utama Spesialis penalti Bruno Fernandes salib Messi dan salah Fernandes membobol gawang Newcastle United Dari titik putih kalam Manchester United menubangkan The Toons 3-1 di Old Trafford Bruno Fernandes kini telah mengoleksi 8 gol dari titik putih Di ajang Liga Inggris dan Liga Champions musim ini Sekuaka mencatat Ia adalah pencetak gol penalti terbanyak di 5 Liga Domestik terbaik Eropa Dan Liga Champions musim ini Bintang Portugal itu mampu mengalahkan jagoan-jagoan penalti lainnya Seperti Lionel Messi dan Mohamed Salah James Madison spesialis gol dari luar kotak penalti Leicester City begitu gemilang di musim ini dengan tenaga para pemain mudanya Salah satunya adalah gelendang serang mereka yaitu James Madison Pemain berusia 24 tahun itu telah mengemas 8 gol sejauh ini di Liga Inggris Karena kebanyakan golnya dicetaknya dari luar kotak penalti Bahkan Opta mencatat sejak bermain bersama Leicester City di Agustus tahun 2018 sampai saat ini James Madison sudah buat 11 gol dari luar kotak penalti Dalam periode yang sama tidak ada pemain Liga Inggris yang menyamai torehan gol dari luar kotak penalti Seperti dirinya Daniel James mendadak cemerlang di Manchester United Sejak tengah pekan kemarin Daniel James mendapatkan kesempatan untuk bermain di squad Manchester United Pada saat itu ia mencetak 1 gol saat MU menang 4-0 melawan Real Sociedad James kembali mencetak 1 gol saat timnya menang 3-1 atas Newcastle United James menyebut bahwa apiknya performa yang ia tunjukkan dalam satu pekan terakhir bukanlah sebuah kebetulan Ia menyebut bahwa ia bekerja keras agar performanya bisa membaik Dan mendapatkan kesempatan bermain lebih di squad Soldier Barcelona disarankan boyong Jack Rilis ke Camp Nou Barcelona disarankan segera membenahi squadnya Satu pemain yang dianggap bisa meningkatkan performa Barcelona adalah Jack Rilis Saran tersebut disampaikan pundit sekaligus legenda Arsenal Paul Merson Menurutnya Jack Rilis sangat pas dengan kebutuhan Barcelona Jack Rilis yang berusia 25 tahun telah berkembang menjadi salah satu pemain top di Liga Premier League Dia mencatatkan 6 gol dan 12 asis musim ini Kualitas Jack Rilis juga membawanya masuk squad timnas Inggris Itulah sebabnya Merson mendorong Barcelona menggait sang pemain Jirat bahwa Rangers tak terkalahkan 30 laga di ambang juara Rangers bersinar di tangan Steven Gerrard musim ini The Light Blues sedang memuncaki kelas meniga Premier Skotlandia Hingga pekan ke-30 Rangers masih bercokoh di posisi pertama dengan 82 poin Poin sebanyak itu didapat usai tak terkalahkan di 30 pertandingan Rinciannya Rangers mengemas 26 kali kemenangan dan 4 kali imbang Rangers unggul telak dari Celtic yang tertinggal 18 angka dari Rangers Kini anak asus Steven Gerrard bisa menyegel trofi dengan meraih 7 poin lagi di 3 laga berikutnya Liverpool ramaikan perburuan Ibrahima Konate Daftar peminat Ibrahima Konate semakin bertambah panjang Liverpool dilaporkan tertarik meminang back RB Leipzig tersebut Bild mengaklaim bahwa Jargon Klopp ingin memperkuat lini pertahanan The Reds di musim panas nanti Sang manajer diberitakan cukup trauma dengan kondisi yang dialami barisan lini pertahanannya musim ini Dimana sepanjang musim ini ia kehilangan sejumlah backnya akibat cidera Itulah mengapa ia membutuhkan back tengah baru yang tangguh Dan Konate dianggap cocok untuk kebutuhannya itu Manchester City unggul jauh perburuan gelar Liga Inggris selesai Manchester City sudah melaju sendirian di kelas main Liga Inggris Perburuan gelar juara Premier League pun dinilai sudah selesai Di kelas main Liga Inggris City unggul jauh Mereka mengumpulkan 59 poin beranjak 10 angka dari MU dan Leicester City Yang menjadi pesaing terdekatnya Ex-pemain Liverpool Stephen Warnock Menilai tak ada tim yang bisa menghentikan City menggapai gelar juara Premier League musim ini Perburuan gelar juara sudah berakhir Tak ada tim lain yang bisa mengejar Manchester City Kata Warnock di BBC Radio Romelu Lukaku Sama yang rekor 71 tahun Romelu Lukaku menyumbang satu gol Untuk membawa Nerazzurri menang besar atas AC Milan di San Siro Dalam laga lanjutan seri EA Gol Lukaku tidak hanya menunjukkan dominasi Inter atas Milan Namun juga membawa namanya masuk ke bab lain dalam buku sejarah klub Penyerang Belgia itu kini menjadi pemain pertama sejak Benito Lorenzi pada tahun 1950 Yang mencetak gol dalam 4 derby Milan berturut-turut Pemain terakhir dari kedua tim yang melakukannya adalah mantan striker Milan Yaitu Romeo Bonetti pada 1972-1973 Erling Haaland minta gaji segini Manchester United sanggup bayar Manchester United bakal menemui kendala dalam rekrut Erling Haaland Karena sang striker menuntut gaji yang sangat besar Kabarnya MU atau klub manapun yang mau mempakerjakannya harus membayar gaji Sebesar 300 ribu pound sterling per pekan Setan Merah menilai angka itu terlalu besar Karena jika permintaan itu dituruti Haaland akan menjadi pemain dengan gaji termahal kedua di squad United Jadi Setan Merah masih memutar otak Untuk bisa mendapatkan jasa pemain berusia 20 tahun tersebut Gary Neville pemain Liverpool seperti zombie Liverpool lagi kalah melulu di Liga Inggris Empat kali beruntun Terbaru Liverpool di kalahkan Everton 0-2 di Anfield pada minggu lalu Alhasil posisi sang juara bertahan di kelas men Liga Inggris pun terseok-seok Hingga pekan ke-25 Liverpool bercokal di peringkat ke-6 dengan perolehan 40 poin dari 25 laga Pundit sepak bola Gary Neville menyendir Liverpool habis-habisan Neville menyebut Mohamed Salah dan kawan-kawan seperti zombie di lapangan Mereka seperti zombie di lapangan Berjalan-jalan yang tidak jelas Ucar Neville kepada Sky Sport Juventus VS Croton Ronaldo 2 Goibian Kuneri menang 3-0 Juventus VS Croton berlangsung di Allianz Stadium Sehingga nyatua berhasil unggul lebih dulu lewat gol Cristiano Ronaldo di menit ke-38 Di masa tambahan waktu babak pertama Ronaldo melepaskan sundulan maut Yang berhasil menjebol gawang Croton untuk kedua kalinya Di babak kedua Croton kembali kebobolan Gol ketiga Juventus diciptakan Western McKinney di menit ke-66 Atas hasil ini Juventus menggusur AS Roma di posisi ketiga klasmen sementara Serie A Dengan 45 poin dari 22 laga Libas Osasuna Sevilla depak Barcelona dari posisi 3 klasmen Sevilla sukses meraih 3 poin Kalah melakoni laga tandang ke markas Osasuna dalam lanjutan La Liga Back Sevilla Diego Carlos mencetak gol di menit ke-19 Yang memanfaatkan asis Juan Jordan Hingga turun minim skor 1-0 Bertahan untuk keunggulan Sevilla Di babak kedua Luke De Jong memaksa kiper Osasuna Sergio Herrera Harus memungut bola ke gawangnya di menit ke-49 Tambahan 3 gol membuat Sevilla mendepak Barcelona dari posisi ketiga klasmen sementara La Liga Mereka meraih 48 angka dari 23 pertandingan Juventus Barcelona dan Inter Milan berebut Sergio Aguero Kabar kepindahan Sergio Aguero dari Manchester City kian berembus Sederet tim papan atas dari berbagai liga terus dikaitkan Sedikitnya ada tiga klub saat ini sedang dalam pembicaraan untuk memboyong Aguero Ada Juventus, Inter Milan dan juga Barcelona Kontra Aguero akan berakhir pada bulan Juni tahun 2021 Jika tak diperpanjang maka sang pemain boleh pindah ke klub lain dengan status bebas transfer Sejauh ini belum ada obrolan antara kedua belah pihak menyangkut hal tersebut Aguero pun kini bebas menjalani komunikasi prakontrak dengan klub lain Juventus siap tempur lawan Manchester City demi dapatkan Locatelli Juventus kini kembali membidik Locatelli Ia jadi prioritas preknutan Bianconeri pada musim panas nanti Menurut laporan dari Tutosport Juventus nantinya disebut akan meminjam Locatelli lebih dahulu dari Sassuolo Namun mereka memiliki kewajiban untuk membelinya setelah masa peminjamannya berakhir Akan tetapi laporan itu juga menyebut Locatelli diminati oleh Manchester City Juventus pun disebut tahu soal hal ini Dan siap bertarung dengan tim Premier League tersebut dalam perguruan Locatelli Vinicius Junior ingin bertahan di Real Madrid selamanya Vinicius mengaku tidak tertarik meninggalkan Real Madrid pada musim panas mendatang Meski dengan status pinjaman Musim ini Vinicius cukup sering diberi kesempatan tampil oleh Zidane Ia sudah dimainkan sebanyak 12 kali sebagai starter Catatan itu membuat kepercayaan dari Vinicius meningkat Hingga dirinya menyatakan siap setia kepada Real Madrid selamanya Saya belajar banyak dari para pemain yang berada di sini Saya ingin bertahan di Real Madrid selamanya Ungkap Vinicius kepada TNT Sport David De Gea berpotensi digantikan Donnarumma di Manchester United David De Gea masih dipercaya untuk mengawal gawang Manchester United Namun masih ada kemungkinan sang pemain didepak oleh tim Menurut laporan yang dikutip dari 442 Setan Merah disebut tengah memantau situasi kipar AC Milan Yaitu Gianluigi Donnarumma United disebut bakal coba merayu sang pemain untuk bergabung ke Old Trafford Dengan jaminan tempat di tim utama Jika benar Setan Merah bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain secara gratis di musim panas nanti Maka bisa dipastikan David De Gea bakal didepak dari tim Sambangi Atalanta Real Madrid bawa 6 pemain Castilla Real Madrid menyambangi Atalanta di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Dalam kondisi pincang Real Madrid membawa 19 pemain ke Bergamo Dari daftar nama tersebut ada 9 pemain di tim utama atau senior yang harus absen Pelatih Zineden Zidane kemudian memanggil 6 pemain dari Real Madrid Castilla Di posisi keeper ada Diego Altup yang sudah kerap menjadi keeper ketiga di tim utama Di barisan back ada Victor Cruz dan Maguel Gutierrez Pada deretan lini tengah ada Sergio Aribas dan Antonio Blanco Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!